mendapat, saya doakan juga, semoga mendapat nilai yang memuaskan gitu ya nah, hari ini adalah tambahan untuk tema 3 nah, sebenarnya kalian itu diuntungkan dengan tema seperti ini ya kenapa? karena misalkan hari ini nilai kurang bagus masih bisa kamu perbaiki untuk nilainya besok kan nanti nilainya akan dirata-rata ya maka usahakan, kalau misalkan hari ini kurang maksimal, besok dimaksimalkan nah, caranya gimana? dengan cara mengikuti tambahan seperti ini ya kesempatan tambahan seperti ini adalah kesempatan kalian untuk bertanya materi yang belum bisa gitu ya, baik langsung saja, ini yang memulai Us Agus atau Us Lekno dulu? saya dulu enggak apa-apa, Tad bersidik, Tad saya dulu aja, Tad monggo, Ustaz Agus ya, baik anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian, untuk besok di tema 3 untuk PPKN dan IPS ini materinya cukup sedikit ya, tidak terlalu banyak seperti di tema 2 dan pastikan anak-anak sekalian untuk mencermati kisi-kisi jadi fokus belajarnya, kalau PTS semacam ini fokus pada kisi-kisi yang Ustaz-Ustazah berikan jadi fokus pada kisi-kisi dan kalau ada yang tidak jelas, bertanya terima kasih yang kemarin bertanya, berarti usahanya insya Allah maksimal dan hasilnya juga maksimal baik, anak-anak sekalian, untuk PPKN di tema 3 atau BBD 3 ini nanti hanya 5 kisi jadi 1 kisi bisa 2 soal atau 3 soal nomor 1 untuk PPKN adalah menentukan contoh pelaksanaan hak kemudian nomor 2 menentukan contoh pelaksanaan kewajiban nomor 3 menganalisis hak warga negara yang diatur undang-undang jadi kemarin yang sempat kata bahas di BBD dan juga di Jum bahwa nanti ada ilustrasi misalkan diberikan kebebasan untuk beraturan tersebut sesuai dengan undang-undang atau bisa usah balik berikut ini contoh hak warga negara yang sesuai dengan pasal 28 apa gitu ya jadi tolong dibuka di buku BBD nya berkaitan dengan hak warga negara yang diatur undang-undang nomor 4 menganalisis kewajiban warga negara yang diatur undang-undang jadi ada juga kewajiban yang diatur undang-undang tidak usah dihafalkan bunyinya tapi inti dari undang-undang itu mengatur tentang apa kewajibannya gitu ya karena nanti tidak ada pertanyaan berikut ini bunyi pasal 28R nggak ada tapi langsung aplikasi jadi berikut ini contoh kewajiban yang sesuai dengan pasal ini jadi bukan kebunyinya yang kelima menganalisis penerapan hak dan kewajiban itu berkaitan dengan BPKN jadi tidak jauh-jauh dari BBD yaitu hak dan kewajiban kemudian untuk IPS nya di BBD 3 atau tema 3 ini satu nanti berkaitan dengan penemuan listrik dan dampaknya jadi setelah ada listrik gimana sebelum ada listrik bagaimana nomor 2 penemuan bola lampu dan dampaknya jadi setelah ada lampu sebelum ada lampu dampaknya apa gitu ya nomor 3 berkaitan dengan penemuan roda dan juga dampaknya nomor 4 penemuan komputer 5 radio 6 lampu lalu lintas dan yang ketujuh adalah berkaitan dengan penemuan BCHBB jadi 7 kisi-kisi untuk muatan IPS jadi contoh soalnya akan kita kirimkan ada pertanyaan? silahkan jadi BBKN hak dan kewajiban nomor 7 berkaitan PMAX IPS berkaitan dengan penemuan dan dampaknya dampak di bidang sosial pendidikan ekonomi insya Allah soalnya aplikasi semua bukan soal hafalan jadi kalau kalian mencermati soal meresapi insya Allah bisa menjawab begitu Ustesta berangkali sambil tunggu pertanyaan bisa dilanjutkan Ustati atau Ustretna terlebih dahulu mungkin bisa Ustati dulu atau Ustretna dulu ya Ustaz walaikum terdengar gak suranya Ust? terdengar langsung saja langsung saja ya untuk menghemat waktu karena nanti habis ini masih ada Ustretna untuk Bahasa Indonesia tema 3 silahkan dicatat kisih-kisihnya masih sama seperti tema 1 dan tema 2 ada 10 soal soal yang pertama menjawab pertanyaan nanti ada paragraf seperti tema 1 dan tema 2 kalian menjawab pertanyaan berdasarkan paragraf tersebut itu nomor 1 kemudian nomor 2 menentukan pernyataan sesuai dengan paragraf jadi nanti kalian mencari kalimat yang merupakan informasi dari paragraf tersebut nomor 2 nomor 3 bagian dari teks eksplanasi soal nomor 3 ini merupakan soal hafalan silahkan nanti BBD yang ketiga tentang teks eksplanasi dibaca gak? bagian-bagian dari teks eksplanasi nomor 4 masih sama bagian dari teks eksplanasi kemudian nomor 5 nanti usahadang menyajikan sebuah penggalian cerita perintahnya disitu adalah menentukan latar cerita masih ingat latar cerita kemarin apa saja? ada waktu ada tempat ada suasana nah nanti yang keluar tempat waktu atau suasana besok besok dilihat soalnya yang penting kalian paham ceritanya dan bisa menentukan latarnya itu ya gak perlu dihafalkan karena itu bersifat aplikatif bacaan kemudian yang nomor 6 bagian dari teks eksplanasi nanti nanti saya akan menyajikan paragraf kalian usahadang suruh untuk menentukan bagian dari teks eksplanasi misalkan pernyataan umum ada di paragraf berapa yang nomor 7 dan 8 sama nanti kalian usahadang suruh untuk menentukan bagian dari deretan penjelasin itu paragraf berapa bagian kesimpulan atau penutup paragraf berapa belajarnya dari mana us? belajarnya dari buku BBD tentang teks eksplanasi nanti bisa diulang kembali untuk nomor 6 7 dan 8 itu bagian dari teks eksplanasi aplikatif berupa paragraf nanti kalian tinggal memilih paragraf 1 tentang apa 2 apa ada di BBD kemudian yang nomor 9 jenis paragraf masih ingat ya pelajaran di BBD yang ketiga kemarin jenis paragraf ada 5 berdasarkan isinya ada narasi ada deskripsi eksposisi kemudian persuasi dan argumentasi nanti saya akan memberikan soal satu paragraf tugasmu menentukan jenis paragraf apa itu bisa dibaca di BBD lagi yang ke 10 soal gampang ada paragraf tugas kalian adalah membuat kalimat pertanyaan berdasarkan paragraf itu yang perlu menjadi catatan di tema 3 ini adalah yang pertama jenis paragraf itu harus kalian ulang-ulang kembali yang masih belum paham tentang jenis paragraf nanti bisa ditanyakan keus kembali atau bisa dibaca buku BBD-nya yang kedua unsur cerita itu ya nanti juga diulang kembali tapi itu gampang kok hanya kalian membaca cerita terus menentukan latarnya dan yang terakhir adalah bagian dari teks eksplanasi semuanya ada di BBD yang ke ketiga itu ya anak-anak untuk tema yang ketiga ini harus lebih teliting ya karena bacaannya besok itu panjang-panjang lebih dari dua paragraf itu bahasa indonesianya mungkin ada yang perlu ditanyakan usada persilahkan usada beri waktu terutama untuk materi yang masih apa namanya membuat kalian agak bingung silahkan usada tunggu siapa yang mau tanya bisa di chat juga halo ada pertanyaan gampang kok insyaallah kalau cermat dan teliti ketika membaca soal bahasa Indonesia itu sebenarnya gampang tinggal apa namanya ketelitian dan kejelian dalam membaca sama paham dengan apa yang ditanyakan itu untuk bahasa Indonesia ada yang mau ditanyakan sambil menunggu pertanyaan mungkin lanjut ipa dulu barangkali belum terpikirkan pertanyaan ya nanti siapa tahu di tengah-tengah apa namanya penjelasan usrat no terpikir pertanyaan boleh ditanyakan munggu usrat no baik bismillah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya usratna terdengar sebelum ustada masuk yang untuk besok untuk ipa hari ini yang sudah mengerjakan adakah kendala tidak ada ya alhamdulillah tidak ada kendala untuk ipa hari ini dan ustada saya ingatkan walaupun nanti linknya ditutup pukul 8 malam tetapi nanti tetap diusahakan sebelum itu mengerjakannya karena untuk hari ini itu ada 5 link yang harus kalian kerjakan sehingga nanti kalau ditumpuk-tumpuk di akhir nanti jam 7 itu kalian baru mulai mengerjakan tentu saja nanti hasilnya juga tidak maksimal beberapa pengalaman kemarin seperti itu nah untuk ipa besok ustada mengambil materinya itu full dari BBD 3 ya di BBD 3 kemarin itu kita hanya ada 2 pertemuan ada 2 indikator yang utama yang pertama tentang komponen-komponen listrik kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik itu saja materinya untuk besok jadi komponen-komponen listrik dan fungsinya kemudian rangkaian listrik baik seri paralel maupun rangkaian campuran nah bagi yang sudah mencetak untuk yang kisih-kisihnya ustada hanya akan mengulangi sedikit ya sekaligus untuk kunci jawabannya biar nanti saya tidak perlu tidak menunggu share kuncinya mana tidak perlu seperti itu baik yang pertama kisi pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat atau fungsi ya maaf ini fungsi komponen-komponen listrik ya komponen-komponen listrik itu terdiri dari yang pertama ada sumber arus yang kedua menghubungkan antar komponen yang ketiga sebagai indikator untuk mengetahui ada tidaknya aliran listrik yang keempat itu adalah menghubungkan dan memutus aliran listrik nah pada kisi nomor satu itu yang ditanyakan adalah baterai baterai itu berfungsi sebagai apa sumber iya sumber arus listrik kalau saklar berfungsi untuk apa mematikan dan menyalakan ya mematikan dan menyalakan itu maksudnya telah menghubungkan dan memutus arus listrik kemudian ada kabel fungsinya untuk apa kabel menyalurkan aliran listrik betul menyalurkan arus listrik dari sumber ke lampu atau komponen lain kemudian ada lampu lampu itu kan bisa menyala bisa mati nah kalau lampu menyala itu sebagai apa ya sebagai indikator ada tidaknya arus listrik yang mengalir nah kemudian untuk itu dihafalkan walaupun dikisinya itu ditanyakan adalah baterai sebagai sumber arus tapi besok yang keluar belum tentu baterai ya belum tentu baterai jadi nanti semua komponen listrik dipelajari yang kedua atau kisih yang kedua adalah disajikan beberapa benda peserta hidup mampu mengelompokkan benda-benda yang memanfaatkan lampu listrik ini tentu saja benda-benda yang ada di sekitar kita ya benda-benda di sekitar kita nanti wisata mengambil contohnya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita jadi kalian mengidentifikasi apakah benda tersebut menggunakan listrik atau tidak ini insyaallah soal yang cukup mudah karena benda-benda tersebut ada di sekitar kita sering kita jumpai dan sering kita gunakan nah untuk contoh soal disini ada kipas angin kompor gas dipan kulkas dan lilin manakah yang menggunakan atau memanfaatkan energi listrik lilin oh iya ustadah kok jawabnya lilin ada jawabannya lain lilin kulkas apa angin kulkas kipas angin kulkas yang paling sering digunakan itu biasanya adalah kipas angin dan kulkas ya yang menggunakan listrik kemudian untuk kisi nomor tiga adalah peserta didik menyebutkan kompor penyusun rakyat listrik sederhana seperti yang sudah kalian praktekkan walaupun ada yang belum masih ustadah tunggu yang belum praktek karena kalau sudah praktek kalian memiliki pengalaman langsung oh yang dibutuhkan ini tuh oh gimana kalau gak ada baterainya oh gimana kalau gak pakai kabel nanti kalian bisa menemukan itu ini kalau yang praktek pasti bisa menjawab komponen apa saja yang digunakan dalam rakyat listrik sederhana apa saja kabel baterai lampu kabel baterai lampu dan saklar ya tadi kan kita sudah sudah belajar tentang fungsinya sehingga kalau tidak ada salah satu tentu saja nanti rangkaiannya juga tidak sempurna oke sekarang kisi yang keempat ini sudah masuk ke rangkaian listrik ingat rangkaian listrik itu dapat menghaliskan apabila dalam rangkaian apa terbuka atau tertutup 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 dan ingat rangkaian listrik itu akan mengalirkan listrik dari kutub positif ke kutub negatif jika terhubung dengan sempurna atau dengan kata lain itu adalah rangkaian tertutup maka listrik akan mengalir cirinya kalau listrik mengalir adalah lampu meminyak ingat ya jadi kalian nanti kalau misalnya bingung ada gambar silahkan dirunutkan dari ujung atau dari baterai atau dari sumber arus bisa gak dia ada yang terputus gak dari sumber arus sampai ke apa dari kutub positif ke kutub negatif itu dapat untuk mengidentifikasi sekarang pada gambar ya yang ada di buku kalian itu mana yang jika saklar satu tertutup artinya disambung saklar dua dibuka saklar dua itu berarti dibuka itu artinya diputus ya ingat kata kuncinya bisa dicatat kalau saklar terbuka itu berarti listriknya terputus kalau saklar saklar tertutup itu berarti listriknya tersambung ya kalau tersambung itu berarti dia terhubung manakah lampu yang akan menyala dan manakah lampu yang akan padam ini ada di BPD juga untuk soal ini ada yang belum mengembangkan soalnya ini sudah ya oke untuk kesimpat nomor satu siapannya apa jika saklar dua terbuka atau terputus saklar satu tertutup saklar dua dibuka atau diputus saklar satu terhubung maka lampu yang menyala adalah lampu empat dan lima sedangkan lampu yang padam terlampu satu dua dan tiga itu untuk kesimpat contoh yang kedua jawabannya B ya untuk yang empat kesimpat kemudian untuk yang empat kesimpat dua atau hanya menginginkan lampu lima yang menyala apa yang perlu dilakukan berarti kalau dia hanya ingin lampu lima yang menyala berarti kalian harus memutus arus yang ke lampu yang lain jadi jawabannya adalah saklar satu disambung atau ditutup dan saklar dua dibuka ingat harus dirunutkan dari kutub positif ke kutub negatif nomor lima kisi yang kelima adalah pesadil dapat mengidentifikasi konduktor dan isolator nah ini konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik kemudian kalau isolator sebaliknya benda yang menghambat atau tidak dapat menghantarkan arus listrik konduktor itu biasanya berupa logam sedangkan isolator itu bisa berupa kain karet kertas dan yang lain ya hampir sama dengan konduktor dan isolator panas misi yang ke-6 ada gambar pesadil mampu menunjukkan pernyataan yang tepat mengenai gambar tersebut contoh di gambar usada itu ada sebuah rangkaian terbuka nanti ada pernyataan gambar di samping merupakan rangkaian terbuka sehingga listrik tidak mengalir dan lampu tidak paling seperti itu contohnya kisi yang ke-7 peserta didik mampu menyebutkan perubahan energi pada perkakas yang dimanfaatkan manusia contoh perubahan energi tentunya ini adalah benda-benda yang menggunakan listrik masih ada di sini peserta apa namanya lanjutkan sampai ke-8 dulu ya nanti setelah itu kita dengarkan adan nah misalnya tos terika terika itu listrik menjadi panas kipas angin listrik menjadi gerak dan lain-lain nah terakhir kisi yang ke-8 manfaat cara menghemat listrik contohnya mematikan lampu ketika tidak digunakan nah itu saja yang untuk IPA mungkin cukup kita dengarkan adan terlebih dahulu sambil nanti misalnya ada ada yang ada akadah yang mau ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik adakah pertanyaan untuk penjelasan IPA hari ini tidak ada bisa ya intinya kalau kalian nanti menemui gambar rangkaian listrik kalian runutkan dari kutub positif ke kutub negatif terhubung atau tidak gitu ya agar bisa nanti kalau konsep ini itu bukan dihafalkan tetapi betul-betul diaplikasikan dan betul-betul dengan pemahaman dan konsep yang benar jadi tidak bisa dihafalkan karena nanti bentuk rangkaian listriknya pun yang keluar yang kalian ada di latihan soal maupun besok yang akan sudah munculkan juga akan berbeda begitu untuk komponen-komponen saya dipelajari dari baterai sakar lampu itu dipelajari untuk fungsinya konduktor dan isolator juga demikian silahkan adakah pertanyaan cukup untuk tadi IPS sudah belum saya takut untuk IPS nya sudah oh sudah bahasa Indonesia sudah IPS nya juga sudah IPS sudah PPKN sudah sudah ya sudah ini muridnya usah Agus saja ini ya kalian yang menjawab banyak usah Agus yang lainnya sudah paham ya sudah oke sudah paham semua tinggal kalian mempelajari untuk besok kenapa kok tadi usah munculkan ada jamnya mengerjakan kan seperti kita ketika di sekolah oh naskah satu itu jam sekian sampai jam sekian harapannya kalian bisa mengerjakan pada jam tersebut sehingga punya persiapan yang lebih untuk besok oke karena pengalaman tadi malam itu misalnya belum mengerjakan pada saat saat mau ditutup itu ada tingkat kepanikan kemudian juga ada istilahnya yang menjadi belum maksimal itu ya oke yang terakhir siapa yang mau bertanya sudah paham semuanya ya kalau tidak bertanya berarti insyaallah us ada yang belum mengerjakan untuk hari ini belum mengerjakan karena tadi yang masuk baru 40 berapa ini 43 baru 43 siswa yang mengumpulkan jawaban untuk naskah satu dan naskah dua ada yang belum mengerjakan untuk hari ini sudah 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 soalnya soalnya biasa susah atau gampang lumayan 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 susah atau lumayan gampang lumayan apa memerjakan oh iya soalnya mudah mudah susah 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 iya jadi memang untuk soal hari ini istilahnya kayak tingkat kesulitannya itu di atas soal yang kemarin jadi nanti pengecohnya banyak sehingga kalau biasanya kalian dikelaskan kalian garis bawah pilihan jawabannya sehingga tidak terkecoh untuk ini nanti juga silahkan ditandai atau silahkan betul-betul dicermati untuk pilihan jawaban yang diberikan karena masih ada beberapa ini tadi teman kalian ternyata banyak yang terkecoh di beberapa soal itu memang butuh ketelitian tadi muncul nilainya enggak muncul 100 muncul 100 ya di usaha takus muncul ya oke ada bahasa Indonesia nak bahasa Indonesia ada pertanyaan nak mana bila IPS sama SBDP belum oke habis ulang duhur habis itu belajar sebentar harus dikerjakan gitu ya sayang ya mas akmal juga oke nanti habis ini dipersiapkan dan dikerjakan untuk yang berhalangan silahkan menghubungi us sebisa mungkin kalau bisa jangan susulan terlalu banyak kan satu hari itu kan lima link dua hari sepuluh link kalau mengerjakan semua itu nanti disusulan nanti enggak keberatan kasihan nanti ya oke cukup untuk hari ini cukup cukup oke kalau sudah cukup kita persiapkan untuk selat duhur ya setelah itu nanti silahkan makan siang bagi yang belum nanti silahkan persiapkan untuk mengerjakan naskah yang belum dikerjakan kemudian yang sudah bisa beristirahat dan juga mempersiapkan untuk esok terima kasih saya kembalikan ke Ustaz Testa ya terima kasih Ustaz Testa terima kasih terus SBDP baik demikian tadi ya tambahan untuk hari ini ya nah saya harap kalian bisa lebih paham untuk tambahan hari ini kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke Usmu ya gitu ya ini waktunya sudah mau habis silahkan persiapan selat duhur kita ambil semoga bacaan Alhamdulillah 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh doa warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh